Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.uvistar.com Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apakah kamu tidak yakin bahwasannya adab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah? Beristirfar tetapi tidak meninggalkan maksiat Ini adalah tobatnya para tukang ustaz Sering sekali sebagian dari orang bertobat Tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama Padahal dia sudah bertobat padanya Ini bukan istirfar yang diminum Kita hidup di dunia sebentar, Afi Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia Memuaskan syahawat kita dan hawa nafsu kita Kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun Taukah kamu satu harinya di sisi Allah seribu tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah seribu tahun Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam Apakah kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam Kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, Akhi? Saudaraku Kita ini manusia Yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT Segera kita sadar Segera kita taubat pada Allah SWT Bangun tidur Sampai tidur kembali Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada Tetapi meskipun demikian Hal itu Tidak boleh mengecilkan hati kita Untuk mengharapkan ampunan dari Allah SWT Jangan sampai kita putus asa Allah SWT katakan Qatakanlah Kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Kesungguhnya Allah SWT mengampuni seluruh dosa Kegelisahan Gundah gulana Kekhawatiran Ketidaktenangan Yang ini dirasakan oleh setiap laku maksiat Tidak bisa dipungkiri juga hal ini Demikian juga orang yang minum khamar Orang yang minum khamar Tadkala minum khamar Dia merasa lezat Namun setelah selesai minum khamar Yang ada kegelisahan Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya Sehingga maksiat tadi menjurumuskan dia kepada maksiat berikutnya Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut Kelezatan yang bersifat sementara Ketika anda bermaksiat Memang anda merasakan kelezatan Namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara Dan setelah pergi kelezatan tersebut Akan ada kegelisahan Akan ada Kekeringan dalam hati anda Dan akan ada gundah gulana Dan setelah itu anda akan dihisap oleh Allah SWT Jika anda ingin bahagia Maka taqwalah kepada Allah Melaksanakan ketaatan Maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati anda Semoga Allah memberikan kepada kamu Hidayah Rafi Dan juga kepada saya Untuk sama-sama kita berganteng tangan Menuju surga Allah yang luas Yang luasnya seluas langit dan bumi Tidakkah kamu ingin Mendapatkan surga tersebut Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka Wallahi kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi Semoga ana dan antum Diberikan oleh Allah SWT Hidayah dan istiqamah Terima kasih kerana menonton!